Oke teman-teman, kembali lagi di channel Broke Minggetan Nah, di video kali ini saya mau mereview sebuah mini LED dari Ulanzi Select Oke, Ulanzi Select ya teman-teman Nah, ini dia Di sini saya masih ada untuk kotaknya, masih ada bungkusnya Cuman ini udah pernah saya kepake dan sekarang saya mau mereviewnya ya teman-teman Siapa tau kalian ada yang membutuhkan, kalian bisa beli juga seperti ini Alat-alat seperti ini ya teman-teman So, di sini saya ada Ulanzi Select dari, bukan dari ya Merek Wii 4 9 LED, mini LED video light Nah, kalian bisa lihat dengan jelas di kamarnya ini, di gambar video Oke, ini untuk tampilan depannya Dan di sini untuk tampilan belakangnya, kalian bisa lihat untuk fungsinya itu Kalian bisa menempatkan kayak gimana Nah, di sini kalian bisa masukkan di kamera kalian Kalian bisa taruh mini LED ini Oke, bisa dibilang kayak flash ini ya teman-teman Nah, ini kalian bisa lihat Oke, ini dari produk made in China ya teman-teman Made in China Oke R-O-H-S Nah, ini dia Oke, kayak gini Kalian juga bisa pasang di holder kalian Kalian bisa masukin aja langsung Tinggal kalian pake Oke, nah ini kita buka dulu Dan di sini juga masih ada Untuk butuh, bukan butuh ya Sorry, buku Vlog Master Plan Oke, dari Ulanzi Facebook Ulanzi Oke, ini dia Ini kayak buku giveaway gitu Buku keterangan gitu Oke Nah, ini kita taruh dulu Dan di sini Saya akan mengambil lagi untuk kameranya Nah, ini dia Bukan kamera ya Sorry, sorry Bukan kamera Tapi Mini LED Nah, ini dia teman-teman Kalian bisa pake ini juga ya teman-teman Untuk kalian recording Di saat kalian perlu cahaya yang bagus Coba ini kita hidupin kayak gini Nah Di sini kalian bisa mengatur keterangannya ya teman-teman Kalian mau terang banget Kalian bisa terangin kayak gini Nah, kalau kalian mau redupin Pake redup segini Bisa Nah, segini Kalau mau terang banget kayak gini Oke Ini minimalis banget untuk bentuknya ya teman-teman Kita buka baterainya ya Kalian lihat baterainya Oke Ini kita buka Nah, di sini dia menggunakan baterai dari alkaline teman-teman Baterai A3 Kalian bisa lihat untuk ukurannya Kalau nggak salah ya A3 ya untuk size-nya teman-teman Untuk ukurannya Nah, ini dia Oke Kayak gini untuk tampilannya minimalis banget Dan di sini Kalian bisa pake untuk di helm Di kamera Tapi untuk di helm Ya jarang ya Mungkin kalau kalian lagi Menggunakannya untuk di malam hari lagi syuting Kalian bisa masukkan di helm kalian Di holder kalian juga Nah, ini untuk di kamera kalian juga bisa masukkan Oke Atau nggak di tripod kalian juga bisa kalian masukkan Nah, ini kita tutup lagi ya teman-teman Untuk penutup baterainya Sesimpel itu untuk penutup baterainya teman-teman Oke Di sini juga kalian bisa masukkan Nah, ini untuk di biasanya sih Untuk holder-holder yang lumayan premium ya Kalian bisa masukkan di sini Tinggal kalian masukkan Ceklek Kayak gitu Langsung dia diem Kayak gini teman-teman Oke Dan di sini juga ada Nah, 3 Oke Di sini untuk turn off-nya ya teman-teman Kalau kalian mau hidupin Tinggal kalian geser kayak gini Puter Nah, kita puter Oke, puter Hidupin Nggak terangin banget Atau nggak redupin Sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya teman-teman Dan buat kalian yang baru bergabung Atau baru menutup video ini Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman Karena mungkin di video-video selanjutnya Bakalan ada video-video yang lebih menarik lagi Oke, kita lanjut Di sini saya juga mendapatkan Sebuah buku keterangannya ya Buku panduannya Untuk cara menggunakannya kayak gimana Di sini juga Udah diisi keterangannya Dari chargernya Dari penggunaan menghidupkannya kayak gimana Dan fungsinya untuk di kamera kayak gimana Ini Kalian lihat Oke, ada kamera juga di sini Nah, di sini juga ada keterangannya Cuman Ini Apa namanya Tekstnya itu Berbahasa China ya teman-teman Jadi saya nggak bisa menjelasinnya Cuman di sini untuk spesifikasinya Ada juga di sini Untuk keterangannya Kalian bisa lihat dengan detail Nanti mungkin Kalian searching aja di Google Atau nggak kalian beli Nah, sorry Oke, ini banyak banget ya teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 lapitan ya teman-teman Ada 6 lipatan Oke Nah, jadi mungkin seperti ini dulu Untuk tutorial kali ini Bukan tutorial ya Review Mereview ya teman-teman So, buat kalian yang belum subscribe Ingat kalian subscribe dulu Channel Brugmington Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian nggak ketinggalan video-video baru dari channel kita Terima kasih buat kalian semuanya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa